Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan jatah sebanyak 2.100 dosis vaksin darurat untuk penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam pemberian vaksin tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk sapi perah dan sapi potong. Dalam waktu dekat, Pemkap Ngawi segera mendapat vaksin khusus menangani masalah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari Pemprov Jawa Tibur. Vaksin tersebut nantinya difokuskan sebagai upaya pencegahan, sehingga akan diberikan pada hewan ternak yang masih sehat belum terpapar PMK. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan atau DPP Kabupaten Ngawi, Bonadi, menjelaskan Pada tahap awal ini, Ngawi mendapat jatah sebanyak 2.100 dosis vaksin PMK. Pemberian vaksin sendiri akan diprioritaskan pada sapi perah dan sapi potong dengan kondisi hewan ternak sehat. Dikarenakan jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas, maka untuk pendistribusian di lapangan menunggu instruksi dari bupati. Untuk kapasitas dalam 1 dosis atau 1 botol vaksin berisi 200 cc yang bisa dipergunakan pada 100 ekor hewan ternak. Yakni dengan dosis 1 ekor hewan ternak 0,2 cc, pemberian atau penyuntikan vaksin pada hewan ternak juga dilakukan oleh petugas kesehatan hewan, baik dokter ataupun mantri. Kota 2.100 dosis, nanti diutamakan untuk sapi perah dan sapi potong. Karena jumlahnya sedikit, nanti menunggu instruksi untuk distribusinya, karena hanya 2.100, estimasi saya kalau diratakan untuk 217 desa, hanya dapat kurang lebih 9 dosis, sehingga nanti kita minta petunjuk lebih lanjut dari Bapak Bupati. Kurang lebih sapi perah kita kurang lebih ada seratusan, jadi tinggal kurang lebih 2 ribunan untuk sapi potong. Untuk pemberian vaksinasi nanti dilakukan oleh tim dinas atau dari masyarakat itu sendiri? Untuk vaksin, karena itu harus memenuhi kaedah-kaedah yang ditentukan, tentu harus teman-teman yang mempunyai kompetensi itu memberikan vaksinasi. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, perkembangan kasus PMK hingga saat ini sudah mencapai 362 hewan ternak yang terpapar PMK. Dari jumlah tersebut, 3 hewan ternak dinyatakan mati dan 17 hewan ternak sembuh.